Anak Raja Wali, Jilid 84. Pada waktu si gadis Shika melesat untuk memelarikan diri, Kotai memang sudah mengerahkan tenaga dalamnya. Dan waktu dia melihat kakek itu hendak mengejar Kamlian Chu, tanpa membuang-buang waktu lagi segera juga ia melompat dan menghantam dengan sebagian besar luekangnya. Hantamannya itu memang dasyat, dan kakek ini mengetahuinya dengan merasakan berkesiuran angin serangan itu. Ia tidak berani menyambutinya. Segera juga dia berhenti dan membatalkan maksudnya untuk mengejar Kamlian Chu. Dengan segera ia menangkisnya. Duk Kotai merasakan tangannya seperti akan patah oleh tangkisan yang dilakukan kakek itu. Namun Kotai nekat, mati-matian dia menahan rasa sakit itu dan menghantam lagi dengan kekuatan sepenuhnya, dia ingin berusaha mencegah kakek itu mengejar Kamlian Chu. Kakek tua itu mendongkol bukan main, karena dia mengerti bahwa Kotai bermaksud hendak membendungnya dan melibatnya agar dia tidak memiliki kesempatan mengejar si gadis. Segera juga dia menangkis lagi, sekali ini dengan kekuatan yang jauh lebih hebat. Dan ia pun kemudian membarengi dengan menyerang pula. Kotai kaget. Waktu tangkisan kedua saling bentur dengan serangannya, dia merasakan tenaga kakek tua itu kuat sekali, tulang pergelangan tangannya semakin sakit. Dia belum lagi bisa melompat mundur menjauhi diri, dirinya telah dihantam begitu kuat oleh kakek tua tersebut. Terpaksa Kotai mengempos seluruh kekuatannya, karena dia bermaksud menangkisnya. Cuma saja Kotai menyadari, kali ini tentu dia tidak akan berhasil membendung kekuatan tenaga dalam si kakek. Buk tangan mereka saling bentur lagi. Kotai menggigit bibirnya. Dia merasakan tangannya seperti semper tidak dapat digunakan lagi untuk menyerang, sulit untuk diangkat dan juga sakitnya luar biasa, bagaikan tidak memiliki tenaga lagi. Kotai bingung, jika memang dia tidak berhasil melibat kakek tersebut, niscaya akan membuat kakek itu dapat mengejar Kamlian Chu. Hanya saja, cepat sekali dia bersiul. Burung Raja Wali itu pun rupanya mengerti apa tugasnya. Dengan disertai pekikannya yang nyaring, burung Raja Wali itu telah menerjang kepada si kakek. Kuat sekali sampokan kedua sayapnya. Kakek tua itu kaget dan juga sangat murka sekali. Dia berseru nyaring dan telah menghantam berulang kali dengan kedua tangannya. Dia pun berkelit mengelakkan diri kesana kemari. Apa yang dilakukannya itu benar-benar sangat cepat sekali, namun burung Raja Wali itu pun cukup tangguh. Yang membuat kakek itu bertambah heran, dia melibat burung Raja Wali itu bergerak seperti juga dengan mempergunakan jurus-jurus ilmu silat, karena tampaknya burung Raja Wali itu bagaikan mengerti ilmu silat. Maka untuk sesaat lamanya kakek tua itu dapat dilibat oleh si burung Raja Wali. Jika memang menghadapi burung Raja Wali biasa saja, tentu dengan cepat dan mudah kakek tua itu akan dapat merubuhkannya. Hanya saja sayangnya, justru burung Raja Wali itu memiliki keluar biasaan dari burung Raja Wali lainnya. Selain pandai berkelit kesana kemari, setiap sampokan dari sepasang sayapnya seperti juga serangan tangan seorang ahli silat yang berbahaya, belum lagi disebabkan tenaga burung Raja Wali itu yang memang sangat kuat sekali. Di kala itu terlihat kakek tua itu tambah gusar, berulang kali dia membentak bengis sambil menyerang dengan tenaga dalam yang bisa mematikan. Burung Raja Wali itu memang terdesak, namun dia patuh terhadap perintah Kotai. Dia terus juga melibat kakek tua itu, menerjang dengan segala kehebatannya. Kera bulu kuning mengeluarkan pak ikannya, dia berlari untuk mengejar Kamlian Chu. Tapi kera itu tidak bisa berbuat banyak. Dia berlari baru beberapa tombak, dihadapannya telah menghadang Kotai, yang membarangi tanpa membentak atau juga mengeluarkan suara lainnya. Telah menghantamnya. Kotai memukul dengan tangan kirinya, karena tangan kanannya yang tadi saling bentur dengan tangan si kakek menjadi seperti semper tidak memiliki kekuatan tenaga lagi, tapi tangan kirinya itu pun tidak kalah hebatnya karena dia menghantam dengan disertai kekuatan luakangnya. Walaupun kera bulu kuning itu memiliki ilmu silat yang rupanya diajarkan oleh si kakek tua itu, dan juga sangat gesip, toh dia tidak bisa menghindarkan diri dari hantaman tangan kiri Kotai, yang mengenai telak sekali dadanya. Dengan diiringi pakek kesakitan dan kaget, kera itu terjungkal bergulingan di tanah. Kotai tidak memberikan kesempatan kera itu bernapas, ia melompat ke tempat kera tersebut, sambil menghantam dengan tangan kirinya pula. Kera itu telah merasakan betapa kuatnya serangan Kotai, sehingga dadanya kena dihantam telak dan dia menderita kesakitan, begitu bangun, tidak berani menghadapi Kotai, dia telah memutar tubuhnya, berlari kesana kemari. Kotai tersenyum puas. Dengan demikian, berarti Kamlian Chu akan dapat melarikan diri dengan leluasa. Di waktu itu, burung Raja Wali yang menghadapi si kakek menghadapi kesulitan. Serangan si kakek luar biasa sekali. Ia duduk bersimpuh di tanah. Kedua tangannya itu saja yang bergerak kesana kemari. Setiap hantaman tangannya mengandung kekuatan yang dasyat sehingga burung Raja Wali itu tidak berani mendekatinya. Bahkan akhirnya burung Raja Wali itu telah terbang berputar-putar di atas si kakek sekali-kali dia menerjang turun, menukik dengan kedua cakarnya siap mencengkram. Tapi memang kakek itu hebat, dengan kera bertempurnya seperti itu dia bisa menghadapi Raja Wali tersebut. Malah suatu kali, waktu burung Raja Wali itu menukik turun, kakek tersebut telah menantikan dengan matah, terpentang lebar-lebar. Dia tidak menyerang dulu, dia menantikan sampai burung Raja Wali itu menukik dekat sekali, dan sayap burung itu tengah meluncur akan mengibas kepadanya. Setelah jaraknya terpisah tidak begitu jauh, segera juga kakek tua tersebut menghantamkan tangannya kepada sayap burung Raja Wali tersebut. Buk telak sekali hantaman itu mengenai burung Raja Wali itu, pada sayapnya, sehingga burung Raja Wali itu memekik kesakitan dan terbang tinggi sekali. Sayapnya itu ternyata kena dihantam sangat hebat, sampai beberapa helai bulu sayapnya telah rontok dan terbang jatuh ke tanah. Kotai kaget tidak terkira melihat burung Raja Wali sakti yang biasanya sangat tangguh, menghadapi kakek itu, telah dibuat tak berdaya. Burung Raja Wali itu, yang menderita kesakitan karena sayapnya telah patah, hanya mengeluarkan suara pekek yang nyaring berulang kali, terbang di udara tanpa berani menukik turun lagi. Kotai segera melompat ke dekat kakek tua itu, dia menghantam dengan tangan kirinya. Apa yang dilakukan Kotai sangat nekat sekali, karena dia seperti juga sudah tidak memikirkan lagi keselamatan dirinya, dia menghantam dengan sepenuh tenaganya. Kakek tua itu tertawa dingin, tangan kanannya telah menangkis. Duk, duk tubuh Kotai terpental dan bergulingan di tanah. Seketika Kotai merasakan dadanya sakit sekali ketika dia merangkak bangun. Kakek tua itu telah melompat berdiri, dia menggerakkan tangannya menyentil sebutir batu. Batu itu menghantam telak sekali jalan darah Ohi yang hiat si pemuda. Seketika Kotai merasakan sekujur tubuhnya lemas tidak hertenaga, mendatangkan rasa sakit yang bukan main, bagaikan tubuhnya dikoyak-koyak dan juga seluruh isi tubuhnya, perut dan dadanya, seperti menjadi hancur. Dengan mengeluarkan suara keluhan, seketika dia pingsan tidak sadarkan diri. Dia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Tadi memang dia tidak sanggup mengelakkan diri dari lontaran batu sencilan kakek tua itu, karena memang dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya dengan lincah, dadanya tengah sakit. Terlebih lagi setelah ia tertotok seperti itu, membuatnya benar-benar jadi tidak berdaya dan pingsan tidak ingat orang. Kakek tua itu segera juga menepuk tangannya. Kera bulu kuning berlari menghampirinya. Bersama dengan binatang peliharaannya, segera kakek tua itu melarikan diri, untuk mengejar Kamlian Chu, karena dianggapnya bahwa sebelum burung Raja Wali itu sempat untuk menyerang nekat kepadanya, lebih baik dia melarikan diri dan mengejar Kamlian Chu. Kera bulu kuning berlari-lari di belakangnya, mengikuti sambil berulang kali mengeluarkan suara pekeknya yang sangat nyering. Burung Raja Wali itu tidak mengejar si kakek karena dah menyaksikan bagaimana kotai telah rubuh di tanah dan kemudian diam tidak bergerak, pingsan. Segera juga burung Raja Wali itu telah meluncur turun hingga di samping kotai, sambil mengeluarkan suara pekek yang perlahan, seperti juga tengah merintih sedih. Burung Raja Wali itu tidak berdaya untuk menyembuhkan kotai, juga dia tidak berhasil untuk menyadari kotai dari pingsannya. Dia hanya diam di samping pemuda itu dengan berulang kali mengeluarkan suara pekek yang lirih, ikut menyatakan tengah bersusah hati atas kemalangan pemuda ini. Tiau Jie sebetulnya tengah berusaha mencari majikannya, yaitu Giyokoa. Setiap kali dia terbang berkeliling di suatu tempat, dia mengeluarkan suara pekeknya dengan harapan bahwa majikannya akan mendengarnya. Siapa tahu, justru dia bertemu dengan kotai dan justru mengalami peristiwa seperti ini. Kotai masih rebah pingsan di tempatnya, dalam keadaan tertotok dan juga terluka di dalam, karena tadi dia telah mempergunakan tenaga yang lebih takaran, juga memang dia baru saja sembuh. Begitu tenaga dalamnya dikerahkan melewati takaran, membuat peredaran darahnya bergolak, pernapasannya jadi seperti tersumbat, dan akhirnya luka di dalam itu telah bergolak kembali. Dia terluka yang tidak ringan. Itulah sebabnya mengapa totokan kakek tua baju kuning itu sempat telah membuatnya pingsan tidak sadarkan diri akibat penderitaan sakit yang luar biasa hebatnya yang membuat dia seperti juga merasakan tubuhnya bagaikan dikoyak-koyak. Siapakah kakek tua baju kuning itu, yang kepandainya sangat lihai dan setingkat dengan kepandainan Oeyeyoksu? Dengan melihat kepandainya itu saja, kita sudah menduganya bahwa kakek baju kuning itu bukanlah orang sembarangan. Dia setingkat dalam kedudukannya dengan Oeyeyoksu dan tokoh sakti dalam rimba persilatan yang lainnya. Hanya saja, dulu-dulu mengapa dia tidak pernah muncul memperlihatkan diri? Mengapa waktu lima jago luar biasa memperebutkan gelar jago nomor satu, dia tidak pernah menampakkan diri, dan tidak pernah tersiar berita tentang dirinya? Padahal Oeyeyoksu memiliki pengalaman sangat luas pun tidak kenal padanya, hanya kagum buat kepandainya yang memang sangat tinggi dan tidak berada di bawah kepandainya. Sekarang dia pun bermaksud untuk mengambil Kamliancu sebagai mantunya, dia telah bentrok dengan Oeyeyoksu, dan membuat kocai tidak berdaya, padahal kepandain kocai pun tidaklah rendah. Lalu membuat burung Raja Wali itu pun tidak berdaya untuk mencegah keinginannya buat mengejar Kamliancu. Sesungguhnya, dia seorang jago yang memiliki kepandain benar-benar sangat hebat. Dia hanya saja, tidak pernah mau memperlihatkan diri di dalam rimba persilatan. Perihal perebutan gelar sebagai jago nomor satu oleh lima jago luar biasa, memang telah didengarnya. Namun dia tidak tertarik buat mengambil bagian. Dia hidup sebagai manusia biasa, hanya setiap hari, setiap waktu, setiap menit, dia lebih mementingkan berlatih diri. Tidak terlalu mengherankan jika ia bisa memiliki kepandain yang begitu tinggi. Karena tidak ada waktu yang luang dan disiasiakan begitu saja. Dia pun kini telah menjadi seorang tokoh rimba persilatan yang sulit dicari tandingannya. Sedangkan Oeye Yoksu yang memiliki kepandain sudah mencapai tingkat paling sempurna, telah tidak berdaya buat merubuhkannya, hanya saja kakek tua itu belaka yang mengakui bahwa kepandainnya berada di bawah kepandain Oeye Yoksu, tapi sesungguhnya, walaupun mereka bertempur beberapa hari lamanya, belum tentu Oeye Yoksu bisa merubuhkannya. Orang tua itu Shibun dan bernama Xiangchuan. Dia sejak muda memang senang sekali akan ilmu silat, dan juga telah melatih diri. Ayahnya seorang hartawan kaya raya. Tapi ketika orang tuanya mati, dan harta warisan jatuh ke tangannya, ia mempergunakan uangnya buat mengundang puluhan orang guru silat, yang melatihnya dengan sepenuh perhatian. Kemudian dengan uangnya itu ia juga telah berkelana mencari-cari guru yang pandai. Memang setiap kali ia mempelajari ilmu silat, ia berhasil mempelajarinya dengan mudah sekali, karena ia selain sangat cerdas pun memang memiliki bakat yang sangat baik, sehingga setiap ilmu silat yang diajarkan kepadanya selalu dapat dicernakannya dengan cepat. Namun sejauh itu Bun Xiangchuan tidak juga puas dengan hasil yang telah dicapainya. Ia terus juga mencari guru-guru pandai, sampai akhirnya ia mendatangi Xiao Lim Xiei. Tapi ia ditolak karena Hang Tio Xiao Lim Xiei beranggapan seorang seperti Bun Xiangchuan yang begitu besar keinginannya buat mempelajari ilmu silat, dan juga di waktu itu telah memiliki berbagai macam ilmu silat yang campur aduk, merupakan bahan yang tidak baik buat dididik Xiao Lim Xiei. Permintaannya ditolaknya, walaupun Bun Xiangchuan berulang kali telah datang buat memohon agar dirinya diterima menjadi murid Xiao Lim Xiei. Akhirnya Bun Xiangchuan bersakit hati karena tolakan Xiao Lim Xiei. Ia pun bertekad walaupun bagaimana dia harus mempelajari ilmu silat yang tinggi, guna membuktikan kelak kepada Xiao Lim Xiei, bahwa ia sesungguhnya merupakan murid yang baik sekali buat dididik. Di waktu itu, ia telah berlatih dengan tekun. Tekadnya semakin kuat untuk memperoleh kepandayan yang tinggi. Kemajuan yang dicapai oleh Bun Xiangchuan memang pesat sekali. Dia telah berhasil untuk memupuk ilmunya, yang dari berbagai dan campur aduk itu menjadi semacam ilmu yang berkombinasi, membuat dia pun tidak mudah untuk dirubuhkan oleh lawan yang berkepandayan tanggung-tanggung. Malah cukup banyak jago-jago rimba persilatan yang punya nama di dalam kalangan Kang Ong telah dirubuhkannya. Hanya saja, disebabkan nafsunya yang begitu besar untuk dapat merubuhkan orang rimba persilatan sebanyak mungkin, di samping untuk mempelajari ilmu silat Bun Xiangchuan pun jadi memiliki musuh yang tidak sedikit, membuatnya sering dikejar-kejar oleh jago-jago Kang Ong ternama. Untuk menghadapi jago-jago ternama itu jelas Bun Xiangchuan belum lagi memiliki kemampuan, sehingga dia telah melarikan diri ke berbagai tempat. Di samping itu, tekadnya untuk mempelajari ilmu silat semakin kuat. Dia baru mengerti, betapa pentingnya ilmu silat, karena dengan memiliki kepandayan yang sangat tinggi, tentu dia perlu jari lagi kepada jago-jago rimba persilatan. Dikala dia melarikan diri ke perbatasan Xinjiang, ia bertemu dengan seorang tua, yang ternyata merupakan seorang tokoh sakti Tibet. Hanya saja jago tua yang aneh itu tidak mau memberitahukan namanya, dia cuma menurunkan ilmu silatnya tanpa bersedia Bun Xiangchuan memanggilnya sebagai guru. Dengan demikian telah membuat Bun Xiangchuan memperoleh kepandayan yang beberapa lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Hatinya jadi besar dan dia pun segera juga kembali ke daratan Tiong Goan. Dia mencari musuh-musuhnya. Dia berhasil merubuhkan beberapa orang di antara mereka. Hanya sebagian lagi dari musuh-musuhnya itu bekerja sama dan melakukan pengejaran padanya. Dikeroyok oleh jago-jago yang memiliki kepandayan tinggi seperti itu membuat Bun Xiangchuan tidak berdaya lagi dan dia melarikan diri pula. Karenanya, dia bermaksud menyengkir dari Tiong Goan, buat pergi ke Tibet, dengan harapan di sana tentu dia bisa bertemu dengan orang-orang pandai seperti gurunya. Sepuluh tahun ia berada di Tibet, memang cukup banyak orang pandai di sana yang menurunkan kepandayan kepadanya. Tapi ketika ia kembali ke daratan Tiong Goan, ternyata kepandainya itu tidak berarti apa-apa. Hal ini membuat dia berduka, karena musuh-musuhnya juga semakin maju dengan kepandayan mereka. Bun Xiangchuan segera berpikir bahwa ia harus benar-benar memperoleh semacam ilmu yang hebat, barulah dia bisa memiliki kepandayan yang tidak tertandingkan. Waktu ia menyingkirkan diri lagi ke Nepal, ia berkenalan dengan seorang gadis. Mereka jatuh cinta dan menikah. Ternyata ayah gadis itu, seorang kakek tua, merupakan seorang jago terpendam dari Nepal yang sudah siang-siang menyimpan pedang dan mengasingkan diri. Mengetahui mantunya senang mempelajari ilmu silat, dia mengajari lagi, membuat kepandayan Bun Xiangchuan memperoleh kemajuan lagi. Tapi ilmu silat tidak ada batasnya, sampai kapampun kau mempelajarinya, tidak mungkin hanya engkau seorang diri yang memiliki kepandayan tinggi, sebab banyak juga orang lain yang mati-matian mempelajari ilmu silat. Aku memiliki sejilid kitab ilmu silat kuno yang belum pernah ku pelajari. Jika memang kau menginginkannya, aku akan menghadiahkannya kepadamu. Usiamu masih muda, kau boleh mempelajarinya. Tapi ada ancaman pada kitab itu, jika seseorang yang tidak kuat mempelajari isi kitab itu, jika umpamanya orang itu melatihnya salah dan tersesat, orang itu akan sinting dan gila. Karenanya jika memang engkau merasa belum memiliki kepandayan dan kesanggupan buat mempelajari isi kitab itu, kau jangan mempelajarinya dulu. Begitulah pesan mertua Bun Siang Chuan sebelum meninggal dunia karena sakitnya yang berat. Bukan kepala ngirangnya Bun Siang Chuan menerima kitab pusaka tersebut. Dia pun segera mulai mempelajari. Baru mempelajari beberapa jurus saja, kepandayannya sudah mengalami kemajuan yang hebat dan menakjubkan, seperti langit dengan bumi dibandingkan dengan kepandayannya di waktu yang lalu. Semangat Bun Siang Chuan terbangun, dia mati-matian mempelajari kitab itu. Kepandayannya menjadi luar biasa. Cuma saja, dia jadi melupakan istrinya, yang membuat istrinya jadi berduka dilanda kesepian, karena Bun Siang Chuan lebih sering mengurung diri buat mempelajari ilmu silatnya. Tidak jarang sampai setengah tahun Bun Siang Chuan tidak menyentuh istrinya. Dengan demikian berangsur-angsur istrinya menjadi merana dan akhirnya jatuh sakit ketika ia dalam keadaan mengandung muda. Bukan main berdukanya Bun Siang Chuan. Dia dapat dua pilihan menyudahi dulu latihannya pada ilmu silat di kitab pusaka itu atau memang dia kehilangan istri dan calon anaknya. Tapi desakan jiwanya yang ingin memperoleh ilmu silat yang tinggi demikian kuat. Dia hanya sempat lima hari menghentikan latihannya, setelah itu ia giat lagi berlatih ilmu silatnya. Istrinya kecewa bukan main, sehingga akhirnya dia menderita sakit yang semakin parah, yang membuatnya meninggal dunia. Bukan main kaget dan berdukanya Bun Siang Chuan, dia menangis menggerung-gerung sampai beberapa hari lamanya. Dan ia menyesali, sekarang biarpun ia memiliki kepandayan yang sangat tinggi, toh percuma saja. Dia telah kehilangan orang yang disayanginya, juga kehilangan calon anaknya. Demikian berdukanya, sehingga selama beberapa tahun dia berkelana dan tidak pernah melatih diri. Akhirnya, karena terlalu memikirkan calon anaknya yang lenyap dengan kematian istrinya akibat kurangnya perhatiannya, Bun Siang Chuan bermaksud mengambil seorang anak. Dia tidak ingin menikah lagi, cuma saja dia pun tidak tahu anak siapa yang pantas diambil sebagai anaknya. Pada suatu hari, ketika ia berjalan-jalan di sebuah hutan, dia melihat kera yang tengah melahirkan. Kera itu agak luar biasa, bermulu kuning. Dan dilihatnya anak kera itu pun bersih sekali. Maka segera tanpa dipikir panjang, dia menculik anak kera itu, kemudian dianggap sebagai anaknya. Sejak saat itu, Bun Siang Chuan dengan anaknya yang diberi nama Kim Gou, monyet emas, itu, berdiam di dalam hutan yang sepi dan terpencil. Dia melatih ilmu silatnya terus dengan giat dan tidak pernah menampakkan diri di dalam rimba persilatan. Demikian juga kepada Kim Gou telah diturunkan pelajaran ilmu silat. Sayangnya Kim Gou hanya seekor monyet yang tidak bisa menerima dengan baik dan sempurna akan ilmu silat yang diajarkan Bun Siang Chuan. Begitulah, tanpa dirasa puluhan tahun telah lewat. Dan selama itu Bun Siang Chuan tidak pernah menampakkan diri di dunia persilatan. Usianya telah lanjut, rambutnya semua telah berubah putih dan Kim Gou pun telah berusia puluhan tahun. Mengenai monyet berbulu kuning itu, dia memang sejenis monyet yang memiliki usia panjang dan juga hidup dengan sikap dan kelakuan seperti manusia. Dia memang merupakan monyet yang sangat aneh sekali, sehingga biarpun berusia puluhan tahun, dia masih tampak kuat dan sehat. Begitulah ayah dan anak telah hidup dengan tenteram di hutan itu. Sampai akhirnya, timbul juga keinginan di hati Bun Siang Chuan untuk melihat-lihat keadaan di dunia luar. Dia mengajak anaknya untuk meninggalkan hutan itu. Dia lalu mendengar perihalo Eye Yoksu berlima dengan Ong Tiong, Yang, Aoyang Hong, Iteng Tai Su dan Ang Chit Kong, yang selalu bertanding untuk memperebutkan gelar siapa yang tertinggi kepandainya. Hati Bun Siang Chuan telah tawar, dia tidak berselera untuk ikut mencampuri urusan tersebut. Karena itu, dia telah hidup menyendiri lagi. Puluhan tahun telah lewat lagi, dia hidup dalam suasana yang sepi dan terasing bersama Kim Go. Sampai akhirnya siapa sangka, dia bersama Kim Go telah bertemu dengan Oe Ye Yoksu. Mengetahui orang yang dijumpainya adalah Oe Ye Yoksu, segera juga kumat lagi penyakit-penyakit lamanya. Ia ingin mencoba kepandain yang telah dipelajarinya dari kitab pusaka yang diterimanya dari mertuanya. Ternyata kepandainya memang tinggi, karena Oe Ye Yoksu tidak mudah buat merubuhkannya. Dan semua peristiwa yang terjadi telah diikuti oleh Anda sekalian di bagian depan. Sekarang mari kita ikuti Bun Siang Chuan yang tengah mengejar Kim Lian Chu. Dia berlari begitu pesat, tubuhnya seperti terbang, dan juga kera bulu kuning itu, telah mengikutinya dengan sama cepatnya. Kam Lian Chu telah melarikan diri dengan sekuat tenaganya mengerahkan ginkangnya, dia bermaksud untuk pergi sejauh mungkin, agar lolos dari tangan Bun Siang Chuan. Tapi siapa sangka, belum lagi dia berlari terlalu jauh, dia telah melihat Bun Siang Chuan yang tengah mengejarnya, berlari-lari bersama si monyet bulu kuning itu. Bukan main kagetnya Kam Lian Chu. Semula ia menduga Kotai dengan dibantu oleh burung Raja Wali itu, tentu akan dapat menghadapi Bun Siang Chuan. Siapa tahu, justru kini Bun Siang Chuan tengah berlari-lari mengejarnya, juga di belakang Bun Siang Chuan tampak si kera bulu kuning yang dibenci oleh si gadis. Mati-matian dia berusaha berlari lebih cepat lagi, untuk dapat menyingkirkan diri. Tapi dia ternyata tidak bisa melepaskan diri dari kejaran Bun Siang Chuan, karena beberapa saat kemudian Bun Siang Chuan telah berhasil mengejarnya dan hanya terpisah beberapa tombak lagi. Berhenti, atau aku akan turun tangan mencelakai kau bentak Bun Siang Chuan. Tapi Kam Lian cuman mau berhenti berlari, dia terus juga mengerahkan ginkangnya buat berlari semakin cepat. Bun Siang Chuan rupanya jadi mendongkol, dia menggerakkan tangan kanannya. Seketika serangkum angin menyerang Kam Lian Chu, menotok jalan darahnya. Si gadis yang tengah mati-matian berlari memergunakan seluruh tenaganya, jadi kaget waktu merasakan tubuhnya jadi lemas tidak bertenaga, dan dia terjungkel rubuh bergulingan di tanah. Waktu Kam Lian Chu menyadari apa yang terjadi, Bun Siang Chuan bersama Kim Gao, kera bulu kuning itu, telah berdiri di sampingnya. Kera itu menyeringai seperti seorang pemuda yang bernafsu wirahi terhadap seorang gadis cantik jelita. Di kala itu tampak Bun Siang Chuan tertawa bergelak-gelak. Walaupun bagaimana kau tidak mungkin bisa terlepas dari tanganku katanya kemudian. Hem, walaupun bagaimana engkau harus menjadi mantuku, harus menikah dengan puteraku. Si gadis si Kam jadi mengeluh, tapi dia benar-benar tidak berdaya. Bebaskan aku, aku akan menuruti semua keinginanmu baik-baik kata Kam Lian Chu kemudian. Si kakek si Bun menggelengkan kepalanya. Tidak katanya sambil menyeringai. Kau tentu akan menimbulkan kesulitan lagi. Setelah berkata begitu, Bun Siang Chuan membungkukan tubuhnya, dia mengepi tubuh si gadis, dan berlari-lari meninggalkan tempat itu. Kera bulu kuning telah mengikuti di belakangnya sampai mengeluarkan suara pekikan, pekik kegirangan. Di waktu itu, tampak Bun Siang Chuan telah berlari pesat sekali, karena dia ingin cepat-cepat tiba di tempat kediamannya, di hutan yang sepi itu. Tidak lama kemudian tibalah dia di dalam hutan tempat tinggalnya, di depan sebuah goa yang cukup dalam. Bun Siang Chuan telah melemparkan tubuh si gadis ke dalam goa sampai tubuh si gadis terguling-guling. Baik-baiklah kau beristirahat di situ, mantuku katanya kemudian dengan suara yang tawar. Tunggu dulu teriak Kam Lian Chuan ketika melihat kakek itu hendak meninggalkannya. Dia khawatir nanti si kera bulu kuning mengganggunya lagi. Apa tanya Bun Siang Chuan? Bebaskan aku, aku tidak akan melarikan diri. Sebagai calon mantumu, apakah pantas aku diperlakukan seperti ini kata Kam Lian Chuan? Kakek tua si Bun itu termenung sejenak tampaknya dia tengah berpikir keras. Namun akhirnya dia mengangguk. Baiklah katanya. Jika memang demikian, kau berjanji memang tidak akan melarikan diri, aku bersedia untuk membebaskan dirimu. Tapi ingat, jika sekali lagi kau mencoba untuk melarikan diri, niscayaklah aku sulit mempercayai perkataanmu lagi dan aku akan menotok terus kau sampai tidak berdaya. Si gadis berdiam saja. Bun Siang Chuan menghampiri dan membebaskan totokannya, sehingga Kam Lian Chuan bisa menggerakkan tangan dan tubuhnya. Dia duduk. Kau tunggu di sini, aku ingin mengambil makanan buat kau kata Bun Siang Chuan. Kam Lian Chuan cuma mengangguk saja, karena dia memang tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Sedangkan Bun Siang Chuan telah meninggalkan tempat itu, kera bulu kuning telah mengawasi Kam Lian Chuan dengan sorot metu yang tajam berdiri di luar goa. Kam Lian Chuan ngeri kalau saja kera itu menerjang masuk dan hendak memperkosanya. Namun dia tentu akan dapat memberikan perlawanan karena kera itu tidaklah terlalu lihai baginya, juga dia tidak dalam keadaan tertotok. Kera bulu kuning itu, rupanya memang tahu penyakit, karena dia tidak berusaha memasuki goa itu. Dia menyadarinya, jika memang dia berusaha menerjang juga memasuki goa itu, niscaya akan dihajar oleh si gadis. Sedangkan kepandainya memang tidak dapat menandingi gadis itu, di mana selain dia pernah dilukai oleh Kim Lian Chuan, juga dia pernah dihajar oleh gadis itu sampai tidak berdaya. Kera itu cuma mengawasi Kam Lian Chuan dengan sorot metu yang meagandung nafsu berahi yang kuat sekali. Tidak lama kemudian Bun Siang Chuan telah tiba di tempat itu lagi, dia membawa beberapa macam buah-buahan. Diberikannya kepada Kam Lian Chuan. Kau makanlah, untuk menyegarkan dirimu katanya kemudian. Kam Lian Chuan mengawasi bimbang, namun akhirnya dia menerima juga pemberian itu. Dia memakannya perlahan-lahan. Kim Goh juga memakan beberapa buah yang dibawa Bun Siang Chuan. Dia masih tetap mengawasi si gadis dengan metu yang memancarkan sinar mengandung berahi. Waktu itu Kam Lian Chuan teringat, segera tanyanya, mana putramu tanda seru? Si kakek tertawa. Nanti aku akan beritahukan katanya sambil melirik kepada Kim Goh. Bun Siang Chuan tiba-tiba saja merasa malu, buat memberitahukan kepada Kam Lian Chuan, bahwa yang disebut putranya adalah Kim Goh, kera bulu kuning itu. Kam Lian Chuan chuan melihat sikap si kakek tua itu, dia memakan terus buah-buahan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!